Lirebird Ada ribuan spesies burung yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Mereka memiliki keistimewaan masing-masing, mulai dari penampilan, suara, kekuatan, dan kemampuan lainnya. Salah satu yang sangat menarik adalah Lirebird. Lirebird adalah burung yang banyak ditemukan di hutan-hutan Australia. Dan dikenal karena memiliki kemampuan luar biasa untuk menirukan suara, bahkan hingga mengecoh siapapun yang mendengarnya. Di luar suaranya yang luar biasa, burung ini juga memiliki penampilan yang mempesona. Burung Lirebird jantan dan betina dapat dibedakan dengan mudah dari tampilan ekornya. Lirebird betina memiliki ekor sederhana yang terdiri dari 14 bulu coklat lebar. Sedangkan, Lirebird jantan memiliki ekor yang terdiri dari dua bulu padat yang berwarna hitam dan coklat di bagian atas dengan bagian bawah berwarna perak. Sedangkan, untuk ukuran panjangnya, burung jantan mencapai 1 meter, sedangkan betina berkisar 60 cm. Burung Lirebird adalah peniru suara yang hebat. Burung ini juga memiliki cara komunikasi yang unik, dengan mengeluarkan suara seperti peluit, tawa, dan jeritan. Burung Lirebird Kemampuan burung ini untuk menirukan suara didapat melalui latihan dan akan meningkat seiring bertambahnya usia. Menurut penelitian, burung jantan hanya melakukan ini selama kawin ataupun ketika si betina memilih putus atau mengakhiri hubungan mereka. Intinya suara ini kemungkinan akan menciptakan ilusi bahwa ada bahaya di tempat lain dan bahwa betina itu harus tinggal bersamanya. Burung Lirebird betina Burung Lirebird betina juga memiliki kemampuan untuk meniru suara. Namun, menurut laporan The Guardian, Lirebird betina meniru suara karena alasan lain, misalnya untuk pertahanan. Predator alami utama burung Lirebird adalah kual. Namun, hewan lain seperti kucing, anjing, dan rubah juga kadang menjadi ancaman. Mereka bisa terbang, tetapi lebih suka menghindari pemangsa dengan berlari cepat melalui semak-semak sambil mengeluarkan suara yang keras. Burung Lirebird memiliki kaki yang kuat dengan jari dan cakar yang panjang yang biasa digunakan untuk menyapu daun dan tanah guna mencari makanan. Reproduksi burung Lirebird dimulai pada pertengahan musim dingin, yaitu pada bulan Mei sampai Agustus. Sebelum kawin, burung jantan akan membentuk gundukan pajangan. Struktur ini dibangun di atas tanah, ditunggul pohon, atau bahkan di gua. Mereka juga akan mengisinya dengan daun pakis, bulu, lumut, atau akar dengan penataan yang indah. Setelah membangun dan mendekorasi sarang, burung ini akan mulai menari dan menyanyi di sekitar gundukan sarang guna menarik pasangan. Burung Lirebird betina kemudian akan tinggal di sarang selama 6 hingga 10 minggu hingga telurnya menetas. Sedangkan jantan akan kawin dengan banyak betina dan tidak terlibat dalam urusan mengurus anak. Terima kasih telah menonton!